Mimpi apa yang bawa Ale turun dari kota Inten Sambil polo ana, polo kaki, polo laki, polo sodara Kebahagiaan macam apa saat air mata jatuh di kem-kem Yahudi Sambil inga-inga negeri di mata rumah 12.500 jantung 12.500 hati pahit 12.500 gandong 12.500 harapan yang tarika politik, intrik, idealisme, kapitalis Maka ada 12.100 raca mengalir dalam gargantong Dalam darah, dalam batin, dalam ketong Daung-daung gugur Kebebasan gugur Malele macam sagiru Rindu bikin nyilu Rindu parnegeri bisa bunuh satu tubuh Cuma ada sekali kenangan itu Kemerdekaan bagaimana yang bikin Ale naik kereta Bikin Ale bakar kata, kapata, sampai tapata, lepas nyawa Lepas jiwa, lawa mena Ketong adalah ingatan pilu di lahan-lahan yang pernah bisa tumbuh bulu Ketong adalah luka yang reu, yang gampang dapat tipu, yang gampang jadi babu, yang gampang jadi buta, yang dapat adu, dapat tusu mulu, dapat kepen, lalu breaking, lalu teken, lalu broken Ketong adalah generasi pertama, kedua, adalah pelarian-pelarian cinta, yang baku polo dalam emosi api, dalam satu senjata, dalam satu tungku Ketong adalah api, adalah bara, kayu besi, tiop dan puisi, dengan mimpi, menjadi manusia merdeka di atas tanah sendiri Ketong adalah katang Satu rantang Beda santang Beda bintang di badang, beda uang dalam sak, beda pikiran hilang selak Maluku cuma satu Sa Ketong bacampur macam ricah, marjang ancor Jampicah Malakat macam haruku samet Jiwa keras macam sagu, marlonggo kayak lamet Sapa yang asing di lautang Labi daripada rasa asing di tanah orang Tawar di air tawar Salawar kalau seng tahu mana itu dawar Konyadu jadi babi kapadu Saudara hati kaskadu Kalau yang Beda perjuangkan, Ale uangkan Kalau yang Beda perjuangkan, Ale uangkan Maka perlawanan akan Beda lakukan dari mata kaki sampai ujung rambu Dari tanusang sampai dalang utang Dari matahari naik sampai matahari jatuh Dari generasi ke generasi Beda lawan dengan kepatan, dengan kata itu senjata Ale bilang, Ale maluku Ka, saudara Marmana Ale pumbahasa Mana Ale pulogat Mana Ale pun adat istiadat Mana Ale pun sejarah Mana Ale pun tanah Mana Ale pun kapua upu ila kau resi Mana Ale pun upu literumi Mana Ale pun maluku Terima kasih In het laatste gedicht houdt hij denk ik ons allemaal een spiegel voor Het gaat over strijd Het gaat over diaspora Het gaat ook over onderlinge strijd En hij heeft geëco begonnen eigenlijk met te zeggen Ja Wat is Moluk zijn eigenlijk Dat zijn niet heel vaak hele tastbare dingen Het gaat ook om hoe je zelf ziet en voelt En je eigen waarde En dat heeft hij op een denk ik onafvolgbare wijze in zijn gedicht onder woorden gebracht Terima kasih Applaus 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 Terima kasih.